Ditemui di ruang kerjanya, anggota Komisi 1 DPRD Badung Imadepon Dawirawan menerangkan berdasarkan laporan maupun pengaduan masyarakat, jumlah oknum PNS Badung yang diduga terlibat penggalangan dukungan maupun membackup paslon tertentu berjumlah puluhan. Sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat tersebut, Komisi 1 akan berkoordinasi maupun meminta keterangan dari BKD karena legislatif tidak mau hal ini terulang pada pilkada berikutnya. Tetap menampung semua pengaduan ataupun aspirasi yang ada di masyarakat tentang laporan-laporan PNS-PNS yang terlibat politik praktis, kita akan siasati, kita akan berkoordinasi dengan BKD maupun memperjakan karena ke depan kita tidak mau ada lagi PNS yang berpolitik praktis. Karena tugas daripada PNS itulah betul-betul mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Karena masyarakat sudah jelas-jelas mereka membayar pajak berharap pada PNS itu di setiap perkhidmatan apapun itu sempatnya harus netral. Kalau tidak itu lebih bagus mundur saja, lebih bagus menjadi politisi saja, tidak usah jadi PNS. Itu harapan kami memberikan pembelajaran dan kita ini maunya menuju yang Badung yang lebih hebat, bagaimana kita bisa menjaga kewibawaan pemerintah juga ke depan. Biar tidak gara-gara hanya segelintir beberapa orang PNS yang kemarin terang-terangan ikut berpolitik praktis, akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab itu sendiri berkurang. Sesuai PP No. 53 tahun 2010 tentang kode etik dan disiplin aparatur sipil negara, sudah sangat jelas melarang PNS terlibat politik praktis. PNS memang memiliki hak untuk memilih, tapi bila sudah kebablasan hingga menggalang dukungan maupun mengarahkan masyarakat memilih paslon tertentu, hal ini jelas-jelas melanggar aturan. Pondawirawan mengatakan, meski oknum PNS bersangkutan tidak tercantum dalam struktur tim sukses, tapi mereka secara aktif turut mempengaruhi dan mengajak masyarakat memilih paslon tertentu.